Kita jumpa lagi di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita kembali akan meneruskan pelajaran tentang cara membuat website dengan jombla Sekarang kita akan membahas tentang cara memindahkan website jombla yang sudah kita buat di dalam localhost Agar bisa online di dalam hosting Tentu saja untuk bisa mengikuti panduan ini Anda terlebih dahulu harus sudah memiliki hosting berbasis C-Panel Dan kemudian selanjutnya silakan ikuti panduan langkah demi langkah yang diberikan di dalam video ini Untuk bisa memindahkan website jombla Anda yang berada di dalam localhost menjadi online di dalam hosting Sehingga bisa diakses oleh banyak orang melalui internet Langsung saja kita simak panduan Sekarang kita akan mulai melakukan pemindahan website jombla dari localhost ke dalam hosting C-Panel Tentu saja Anda sudah harus memiliki hosting C-Panel terlebih dahulu Dan kemudian silakan login ke dalam C-Panel Anda Seperti ini Sudah login ke dalam C-Panel Kemudian selanjutnya masuk ke dalam localhost dari komputer Anda Dan kemudian selanjutnya adalah folder jombla Anda sebelumnya Ini adalah folder jombla yang saya gunakan Folder jombla Anda sebelumnya yang sudah Anda buat di dalam localhost Yang ingin dipindahkan ke dalam localhost yang ingin dipindahkan ke dalam hosting Anda zip Silakan di zip Seperti ini di zip ya Seperti ini Tunggu proses zipnya sampai selesai Ya proses zipnya sudah selesai Ini ya Nama filenya website ya Format zip Yang berasal dari folder website jombla yang ada di dalam localhost yang ingin dipindahkan ke dalam hosting Kemudian masuk ke dalam c-panel Hosting c-panel Masuk ke dalam pengelolaan file Kita akan melakukan upload file dari zombla yang dari localhost tersebut ya Kemudian klik www Kemudian klik tombol unggah Kita akan mulai mengupload Select file Kemudian masuk ke dalam localhost Dan kemudian upload Tadi folder yang sudah di zip itu Klik open Kemudian tunggu proses uploadnya sampai selesai Tunggu sampai uploadnya sampai selesai Pastikan jaringan internetnya bagus Sampai 100% selesai Oke jika sudah 100% Coba kita balik dulu ke dalam file manager Kita muat ulang Kita refresh Ya kalau misalkan dia belum ada Tunggu ya sampai dia nanti dia berwarna hijau seperti ini Kalau misalkan masih biru Coba anda masuk dulu ke sini Jangan tutup dulu browsernya Masuk dulu ke dalam file manager Kemudian dimuat ulang Nah kalau dia sudah ada file zip di dalam file manager ini Berarti uploadnya sudah berhasil Biasanya upload kalau berhasil dia sudah berwarna hijau ya Oke kita close Kemudian selanjutnya ini kita klik Yang file format zipnya Barusan di upload di klik Kemudian selanjutnya adalah extract Kemudian extract file Dan tunggu proses ya Tunggu proses Ya sekarang Tunggu proses extract sudah selesai Klik close Kemudian langkah selanjutnya Ini file zipnya kita hapus Yang tadi di upload Format zipnya di hapus Reconvain Seperti ini Oke kemudian dibuka Hasil extractannya dibuka Seperti ini ya Oke kemudian selanjutnya ini di Di bold ya semuanya Di bold semuanya Anda bisa klik sini Pilih semua juga bisa Kemudian selanjutnya adalah Diklik Pindah disini Ya di klik pindah Atau bisa juga dari sini Move Ya dari sini move Atau dari sini pindah Terserah Oke kemudian selanjutnya Dia akan keluar folder Seperti ini Yang menanyakan Ini file mau dipindah kemana Ini website nya kita buang Atau nama folder ini kita buang Jadi kan dia hanya akan kita upload Di dalam folder public Atml Nantinya kita akan pindahkan file nya Di public atml Yang Kalau di dalam istilah hosting Yang berada di dalam root Kemudian klik move file Tunggu proses Kemudian balik ke naik Satu level Dan Anda bisa melihat Di sini file-file jombla nya Nah folder web saya Atau folder tempat Tadi asal file yang tadi Itu kan sekarang Gak kosong nih Kalau di klik Kita hapus dia Jadi Agar tidak Menyiapkan file lain Selain file jombla Maka folder web saya ini Atau folder yang tempat tadi Menyimpan hasil Setelah kan kita buang Sekarang coba kita akses Website nya Dia akan mendapatkan pesan error Seperti ini Namun kalau ada error seperti ini Artinya upload nya sudah berhasil Dan kita nanti akan melakukan Konfigurasi database Dengan website Atau dengan file-file PHP Yang sudah di upload Kedalam hosting Kita akan melakukan sebentar lagi Sekarang kita akan Mengelakukan upload database Sebetulnya bukan upload Nah lebih tepatnya adalah Explore dan import database Yang ada sebelumnya Di dalam PHP myadmin Yang ada di localhost Dan Nanti itu kita akan Pindahkan ke dalam PHP myadmin Yang ada di dalam hosting Oke Sekarang kita akses dulu PHP myadmin Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya sudah masuk Kedalam PHP myadmin Cari nama database Yang digunakan oleh website Saya menggunakan nama database Yang adalah situs web Sebelumnya Silahkan di klik dulu Kemudian selanjutnya adalah Di export Disini ada tab export Klik saja Export Kemudian formatnya Jadi school Tetap school SQL Kemudian selanjutnya adalah Klik kirim Kemudian Disimpan di dalam komputer Dan anda sudah berhasilnya Di dalam school Sekarang kita lihat dulu Kedalam file Ini dia Sudah ada Oke kita close Sekarang kita masuk Kedalam Cpanel Sebelum kita bisa Menexpor Import Atau memindahkan Database Database dari Dalam komputer Atau yang tadi Sudah kita simpan Dari localhost PHP myadmin Sebelum bisa Dimindahkan ke dalam Hosting Kita terlebih dahulu Harus membuat database Di dalam hosting ini Masuk ke dalam Kolom database Kemudian Klik database Disini Kita akan membuat Database Di dalam hosting Kasih nama Database Kemudian klik Tombol Buat database Kemudian klik Kembali Kemudian selanjutnya Adalah Habis buat database Kita buat user database Kemudian Masukkan Sandinya Sandinya kita buat Disini Kita generate Anda boleh mengatur Berapa jumlah Karakter yang Ingin anda buat Di dalam Sandi Atau Passport Oke Sebelum dimasukkan Kedalam Itu Kita copy dulu Kemudian Kita buka Notepad Kita simpan Sandinya Di dalam Notepad Atau Passport Di dalam Notepad Karena akan Nanti Digunakan Untuk Mengkoneksikan Antara Database Dengan Script HP Agar Jomblannya Bisa berjalan Sebagaimana Mestinya Oke Kemudian Masukkan Kata Sandinya Passport Di dalam Sini Dan ulangi Lagi Lagi Pastikan Anda Menyimpan Passport Di dalam Notepad Karena akan Digunakan Nanti Untuk Keputuhan Koneksi Kemudian Setelah itu Sudah selesai Seperti ini Buat pengguna Diklik Tombol Buat pengguna Itu Dan disini Anda pesan Anda telah berhasil Membuat pengguna MySQL Bernama Blablabla Kemudian Klik Kembali Kemudian Selanjutnya Turun Kebawah Kita akan Melakukan Pengkoneksikan Antara Database Dengan User Oke Pilih Pengguna Nama Penggunanya Kemudian Pilih Database Yang tadi Anda Buat Ini Kalau Misalkan Baru Satu Yang Dibuat User Database Maka Dia Tidak Ada Pilihan Tapi Kalau Anda Sudah Buat Berapa Kali Pilihan Dan Berapa Database Maka Berubah Disini Oke Klik Tambah Kemudian Ini Kita Sebelum Kita Lakukan Apa Ini Kita Kopi Dulu Nih Kita Kopi Dulu Karena Nanti Juga Akan Digunakan Di Dalam Koneksi Di Scripting Nya Jadi Kita Simpan Di Word Dokumen Juga Boleh Disimpan Disimpan Agar Nanti Bisa Digunakan Untuk Melakukan Koneksi Kemudian Semua Hak Ini Ditentang Oke Sekali Lagi Sebelum Anda Melakukan Ini Anda Harus Simpan Ini Kemudian Selanjutnya Buat Perubahan Diklik Ini Dia Sudah Berhasil Database Sudah Disimpan Oke Selanjutnya Kita Balik Kedalam Berandasi Panel Seperti Ini Kemudian Kita Akan Melakukan Import Database Dari PHPM Admin Kemudian Klik Database Yang Tadi Anda Buat Klik Nama Database Yang Anda Buat Tadi Disini Kemudian Import Kemudian Filih File Ambil File Tadi Tempat Anda Menyimpan Database Kemudian Seperti Ini Di Upload Kemudian Selanjutnya Klik Go Dan Tunggu Proses Upload Sudah Selesai Atau Import Sampai Selesai Sampai Proses Upload Atau Proses Import Selesai Ya Seperti Ini Kalau Sudah Selesai Anda Akan Melihat Penambahan Daripada Database Seperti Ini Ada Penambahan Database Seperti Ini Kemudian Kita Close PHPM Admin Di Spanel Kita Close Kemudian Selanjutnya Adalah Kita Akan Melakukan Konfigurasi Di Dalam Koneksi Antara Database Dengan Script Yang Script PHP Yang Apa Namanya Yang Menyelandasi Jombla Agar Nanti Dia Bisa Berjalan Sebagaimana Mestinya Masuk Ke Dalam Column File Kemudian Kemalahan File Biklik Oke Anda Berada Di Dalam File Manager Klik Saja www Morder www Di Sini Diklik Kemudian Selanjutnya Cari File Configuration PHP Titik PHP Ini Adalah Merupakan File Yang Menghubungkan Antara Database Dengan Scripting PHP Yang Ada Di Dalam Website Zombla Anda Kemudian Selanjutnya Setelah Diklik Kita Klik Edit Kemudian Kemudian Kan Keluar Pop Up Baru Seperti Ini Cik Saja Tombol Edit Yang Ini Kemudian Akan Keluar Jendela Baru Tunggu Proses Dan Ini Adalah Isi Dari Code Konfigurasi Kita Tidak Akan Melakukan Perubahan Disini Kita Hanya Akan Melakukan Perubahan Untuk Nama Database Dan Passport Serta User Database Oke Pertama Tama Yang Kita Akan Rubah Adalah User User Kemudian Silahkan Anda Ganti User Dengan User Database Yang Tadi Anda Buat Ya Karena Pastikan Anda Sudah Menyimpannya Jadi Disimpan Kemudian Cari User User Pengguna Disini Copy Dan Kemudian Dimasukkan Kedalam User Disini Atau Penggunanya Disini Ya Dipastikan Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Password Password Yang Tadi Kita Buat Kita Membuat Database Ini Password Kita Membuat User Database Masukkan Dari Sini Password Kita Ganti Itu Tadi Password Dari Localhost Ya Hp.m.admin Localhost Kemudian Selanjutnya Db Db Adalah Nama Database Dibuka Database Diambil Copy Lakukan Hal yang Sama Kemudian Kita Pasti Kesini Kemudian Kita Simpan Kemudian Selanjutnya Kita Coba Untuk Mengakses Website Ya Anda Sudah Berhasil Melakukan Perubahan Melakukan Pemindahan Dari Localhost Kedalam Hosting Namun Sedikit Lagi Satu Penyetting Terakhir Agar Website Jombla Berjalan Sebagaimana Mestinya Yang Harus Kita Lakukan Sekarang Kita Kembali Lagi Dulu Kedalam Konfigurasi Titik PHP Turun Kebawah Nah Disini Kan Anda Bisa Lihat Di Line 59 Dan Line 60 Disini Dia Ada Part Nah Part Ini Dia Masih Mengarah Ke Server Local Post Nah Kita Akan Rubah Caranya Gampang Ini Kita Copy Sampai Public HTML Kita Copy Oke Part Part Disini Kita Copy Dari Home Sampai Public HTML HTML Garis Miring Disini Ini Kita Copy Kemudian Kita Masuk Kesini Ini Kita Ambil Hapus Kemudian Pastekan Disitu Oke Kemudian Simpan Lakukan Yang Sama Untuk Di Bawah Ditempat Kemudian Pastek Disitu Jadi Dia Akan Jadi Seperti Ini Dia Jadi Seperti Ini Nah Pokoknya Anda Tidak Akan Salah Kalau Anda Ambil Yang Disini Karena Ini Part Yang Ada Di Dalam Hosting Anda Jadi Dia Akan Lari Kedalam Part Yang Ada Di Hosting Jadi Anda Lakukan Yang Seperti Itu Sampai Public HTML Sampai Public HTML Sampai Sebatas Sini Yang Sini Biarkan Saja Jadi Perhatikan Seperti Ini Format Silahkan Anda Perhatikan Format Seperti Ini Cuman Home Belajar Saja Ini Juga Mengikuti Dari User Dari Akun C Panel Jadi Agar Tidak Salah Pastikan Anda Mengambil Yang Disini Jika Sudah Klik Saja Simpan Dan Kemudian Ini Kita Refresh Maka Sudah Berhasil Untuk Memindahkan Hosting Anda Sorry Untuk Memindahkan File Jomblah Anda Dari Dalam Local Host Dalam Hosting C Panel Demikian Tadi Panduan Cara Untuk Memindahkan Website Dari Local Host Kedalam Hosting Silahkan Anda Gunakan Untuk Website Jomblah Anda Kita Masih Akan Jumpa Kembali Dengan Panduan Panduan Lainnya Dari Simple Channel Karenanya Bagi Anda Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Sekarang Untung Sudah Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Kita Akan Jumpa Lagi Peace Orang Lars Tadi Tadi